Halo semuanya, welcome to back my channel Kali ini saya membuat sambal cumi Ini sangat pedes ya rasanya Ini benar-benar mantap Mau tau apa aja bahannya dan bagaimana caranya Kita simak videonya hingga habis Pertama-tama disini sudah saya siapkan Cumi asin ya Ini beratnya kurang lebih 350 gram Kemudian ini akan saya rendam dengan air panas Kita rendam hingga semua permukaannya tenggelam seperti ini Nah ini kita rendam kurang lebih selama 30 menit Dengan tujuan agar kotoran yang ada di dalam cumi asin Nanti bisa keluar ya Serta mengurangi rasa asinnya Nah ini cumi asin yang sudah saya rendam tadi Setelah direndam dengan air panas tadi Sudah saya cuci bersih Saya bilas berkali-kali ya Agar rasa asin yang ada di cumi asin ini sudah berkurang Kemudian ini sudah saya siapkan untuk bumbu-bumbunya Disini sudah saya siapkan 5 siung bawang putih 12 butir bawang merah 50 gram cabai rawit atau sesuai selera Ini ada 50 gram cabai keriting ya Kemudian ada 2 buah terasi dan 5 lembar daun jeruk Disini saya terlebih dahulu akan haluskan menggunakan blender untuk bawang merah dan bawang putih ya Sedangkan untuk cabai rawit dan cabai keritingnya cukup saya chopper aja Karena saya menginginkan tekstur yang agak kasar Nah ini akan saya blender sebentar Untuk bawang putih dan bawang merahnya Nah ini untuk bawang merah dan bawang putih yang sudah saya haluskan Kemudian saya akan mencopper cabai keriting dan cabai rawit ya Kalau teman-teman nggak mau ribet Bisa langsung semuanya dicopper Jadi 1 bawang merah, bawang putih dan cabai Ini ada 2 buah terasi saya masukkan sekalian Teman-teman bisa langsung jadi satu Juga bisa Itu semua teknis sesuai selera teman-teman aja Ini akan saya chopper dahulu ya Nah ini hasilnya Terlihat masih kasar kalau menggunakan chopper Kemudian ini cumi asinnya sudah cuci bersih ya Kemudian akan saya potong-potong kecil-kecil seperti ini Nah untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Atau kalau mau pakai baby cumi tidak perlu dipotong juga boleh ya Kemudian ini akan saya goreng sebentar Lalu panaskan secukupnya minyak goreng Jangan terlalu banyak Setelah minyak panas kita masukkan cuminya Kita goreng hingga kering Nah setelah kering seperti ini Bisa kita angkat dan tiriskan Lalu disini sudah saya siapkan minyak Bekas menggoreng cumi tadi Tapi saya kurangi sedikit ya Untuk minyaknya Kita panaskan kembali Kemudian masukkan Untuk bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi Serta cabai yang sudah dihaluskan juga ya Kita masukkan semuanya Bumbu-bumbu yang sudah halus Lanjut masukkan Daun jeruk Disini saya menggunakan lima lembar ya Ini kita masak dan kita tumis hingga harum Hingga berubah warnanya ya Menjadi agak kecoklatan Kemudian masukkan cumi asin tadi Ini saya kasih 1 sendok teh penyedap rasa Kemudian ada 2 sendok teh gula pasir Disini saya tidak menggunakan garam ya Karena rasanya sudah asin Nah ini kembali kita aduk Kita masak hingga tanak ya Hingga kering Sampai keluar minyak seperti ini Hingga kadar air dari cumi dan bubunya berkurang Setelah matang Kita matikan kompornya Hasilnya seperti ini Nah ini teman-teman hasilnya Ini menjadi 1 botol kaca seperti ini Dan sisa mangkok kecil ya Ini cocok buat ide jualan ya Ini sisanya Sekarang saatnya icip-icip Nah ini sudah saya siapkan Nasi putih yang masih panas Nah ini yang ditunggu-tunggu ya Saatnya icip-mengicip Meskipun tanpa lauk Cuma sambal cumi seperti ini Wah ini kelihatannya sangat mantap sekali Ini bagi pecinta sambal ya Dan cumi wajib mencoba resep ini ya Ini sangat-sangat mantul Saya icip-icipal ya Bismillahirrahmanirrahim Benar-benar mantap teman-teman Ini wajib dicoba Benar-benar mantap sekali Ini aduh tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata Benar-benar mantap sekali Rasanya pedas manis Campur jadi satu Ini masaknya cukup simple sekali Dan cukup mudah Jadi tunggu apa lagi Segera eksekusi resep ini ya Nah cukup sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa like, subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Jika ada salah kata Saya mohon maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton